Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa Semoga kita selalu dalam klinik dan kebaikan Semoga kita semua Amin Oke Alhamdulillah Kembali Kembali Untuk Berbagi sedikit informasi Terkait dengan Keabsahan pemberkasan CPNS Gimana Sebelumnya Sudah berbagi Dokumen Dokumen Apa saja Yang harus kita Unggah Mengingat pemberkasan Tahun ini dilakukan secara Online Walaupun beberapa instansi Yang ada juga Mengharuskan kita Pemberkasan offline Melalui instansi Yang kita lamaran Terkait dengan Dokumen Apa saja Yang harus kita upload Sudah maki Buatkan videonya Di video sebelumnya Silahkan kawan-kawan Secing lagi video Maki sebelumnya Dan kali ini Adalah terkait dengan Keabsahan Pemberkasan CPNS Dimana Nanti berkas-berkas Atau dokumen-dokumen Yang sudah kita upload Di SCN Akan diperiksa Kelengkapannya Kawan-kawan Dan Untuk Kelengkap Keabsahannya Maka disini Seperti yang diungkapkan Melalui PKBK Nomor 14 Tahun Bahwa Pemeriksaan Kelengkapan Nanti untuk kawan-kawan Dan kita harus Melengkapi Adversasi Dimana Berkasnya Itu adalah Penerimaan Beskas Pasaratan Administrasi Dilaksanakan Sesuai jadwal Untuk Tukar Dalam Jabatan Oke Penelatihan Kelengkapan 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 Keberkas Pasaratan Administrasi Dan Keabsahannya Dilakukan Sesuai dengan Ketuan Yang berlaku Jadi keabsahannya Surat Lamaran Seperti yang Kita tahu Bahwa PKN Melalui Website SSCN Mengharuskan Kita untuk Mengupload Kembali Surat Lamaran Ada yang Kau sudah Mengupload Tahun Lalu Berarti Tinggal Klik Unggah Namun Kalau Instansi Mengharuskan Kita Mengupload Yang Baru Kita Ganti Lagi Kemudian Diisi Sesuai Dengan Permat Yang Telah Ditentukan Oleh Pantai Seleksi Nasional Pengadaan PNS Oke Ditanda Tanami Oleh Diisi Sesuai Dengan Permat Yang Teratukan Oleh Panita Seleksi Oke Ditantangi Oleh Peserta Harus Ditantangi Ya Karena Kalau Nggak Ditantangi Berarti Itu Nggak Bisa Jangan Sampai Terlewat Berikutnya Sesuaian Kualifikasi Pendidikan STTB Atau Ijazah Kampanya Pas Segi Yang Beragutan Dengan Kualifikasi Pendidikan Besat Kan Oke Can Pelamar Merupakan Dulusan Dari Sekolah Menang Atas SMA Sudah Terdata Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Agama Oke Dalam Negeri Dan Tulusan Pertuluan Tigi Dalam Negeri Dan Perugam Sudi Oke Itu Dia Arus Jasanya Ijazah Yang Diperlui Dari Sekolah Perugam Tigi Luar Negeri Harus Mendapat Penetapan Penyataan Dari Penilaian Ijazah Luar Negeri Jadi Ijazah Luar Negeri Maka Penyataan Dari Dikti Itu Terkait Ijazah Ijazah Nanti Asli Kalau Dari Luar Dih Harus Disetarakan Dulu Oleh Penitia Dikti Kemudian Kebenaran Data Dalam Rewat Hidup Pesat Sergi Yang Ketua Dantar Lain Data Yang Telah Ditulis Sesuai Dengan Ijazah Oke Datanya Jangan Kawan Jangan Sampai Salah Ya Data Sesuai Dengan Ijazah Nama Kemudian Tepuk tanggal Lahir Seperti Surat Pernyataan Juga Harus Kita Isi Ada Surat Pernyataan 5 Super 5 Poin Ingat Surat Pernyataan 5 Poin Itu Ada Yang Dari BKN Ada Yang Beberapa Instansi Mengharuskan Kita Buat Mengirimkannya Lagi Seperti Yang Ditetapkan Oleh BKD Atau Instansi Yang Kita Lamar Dan Itu Dinyatakan Dalam Sebuah Satu Disatukan Kalian Satu Misalkan Yang Dari BKN Pusat Kalau Ini Untuk Super Ini Di Website FKN Dan Kalau Dari BKD Itu Biasanya Sudah Disediakan Di Websitenya Masing Masing Kita Menjadi Sehingga Meluncur Lagi Kesana Kemudian Kebesaran Surat Kalau SKCK Gimana SKCK Itu Ditergatan Sah Apabila Diterbitkan Oleh Kusenegara Bersia Itu Kemudian SKCK Masih Berlaku Sesuai Dengan Jangka Waktu Itu Biasanya Berlaku 6 Bulan Kalau Melebihi Waktu Itu Tidak Asah Harus Dilihat Masa Berlakunya Kabupan Surat Keterangan Bagaimana Dengan Surat Keterangan Dari Dokter Apabila Dokter Harus Berstatus PNS Bukan Masalah Diskriminasi Kalau PNS Sudah Sudah Sebagaimana Adalah Pelayan Masyarakat Dia Harus Mengabdi Kepada Negeri Dan Memberikan Sumpah Dan Janji Intinya Sudah Diberikan Sumpah Dan Janji Untuk Memberikan Keterangan Yang Tidak Bohong Tidak Palsu Makanya Harus DPNS Karena Sudah Disumpah Dan Sudah Berjanji Kepada Negeri Ini Untuk Memberikan Keterangan Yang Asli Bukan Palsu Dokter Yang Bekerja Pada Unit Perasaan Gak Bisa Dari Dokter Apa Ya Poyang Dari Pemerintah Ajalah Pemerintah 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 Dari Puskesmas Boleh Baru Dikatakan Sah Jadi Dia Harus Bernip Dan Harus Dari Dokter Pemerintah Dan Atau Bisa Jadi Puskesmas Untuk Sedang Jasmaninya Kalau Misalkan Memuat Jasmani Rohani Itu Boleh Yang Penting Itu Atau Misalkan Tapi Sebetulnya Katakan Kalau BKD Atau Insasi Yang Kone Kone Mengharuskan Rohani Itu Dari Dokter Yang Merunang Artinya Dalam Hal Ini Berarti Dokter Jiwa Maka Kone Harus Dengan Terpaksa Menuncur Ke Dokter Jiwa Untuk Tes Rohaninya Apakah Karena Dihawatirkan SNPS Itu Tidak Sehat Rohani Karena Untuk Guru Terutama Karena Sudah Diamanatkan Oleh Undang Contohnya Bahwa Salah Satu Sarat Menjadi Guru PNS Itu Harus Sehat Yasmani Dan Rohani Sehat Yasmani Dan Rohani Itu Makanya Disini Disyaratkan Kita Sudah Ada Sudah Sarat Menjadi Guru Itu Satu Kualifikasi Akademik Memiliki Kompetensi Yang Empat Itu Pedagogik Profesional Perbadian Dan Lain Sebagainya Itu Harus Memiliki Kuas PAS Demik Artinya Kalau Guru Ya S1 Kemudian Itu Harus Memiliki Sepikat Pendidik Harus Proposional Makanya Sekarang Sudah Disyaratkan Siapa Yang Muliki S3 Itu Nanti Auto SKB Nilai 100 Mengapa Sudah Menjadi Sarat Undang Untang Jadi Intinya Harus Satis Menjadi SNPNS Itu Kepada Umum Ya Kemudian Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi Narkoba Dikadakan Sah Apabila Dikadang Oleh Dokter Dikadakan Dokter Dari Unit Pelajaran Sekali Hatan Pemerintah Jadi Bisa Atau Pejabat Yang Berunang Dari Badan Yang Diberikan Konangan Untuk Pengujian Jat Boleh Dari Dokter Ini Juga Yang Bukan Dari Milik Pemerintah Misalkan Dari B B Tidak B Beran Pokoknya Intinya Harus Ini Dia Tapi Ustaz Hox Buat Satu Paket Biasanya Untuk Menurut Satu Paket Suket Seperti Terangan Sehat Jasmani Jaser Loh Juga Narkoba Itu Satu Paket Sudah Bilang Sama Satu Paket Berapa Tos Ribuk Bisa Tergantung Dari Masing masing-masing apabila salah satu syarat bagaimana sebut pada angka 1 dengan angka 6 tidak dipenuhi maka yang bersakutan tidak dapat disukurkan bahan ini ya gitu kalau jasa tadi kan nah nanti bagaimana kalau berkasnya memenuhi syaratnya berkasan misalnya memenuhi syarat dan yang tidak muncul serta berkas yang belum lengkap ditanda atau kode yang berbeda dengan tentuan nah jadi nanti kalau berkasnya lamarannya sesuai memenuhi syaratan maka nanti disiapkan sebagai penyampaian penutup penetapan ini begitu konekannya di penetapan itu apabila syarat kita sudah memenuhi administrasi itulah sebabnya mengapa kita harus melakukan pemberkasan karena untuk penutupan penetapan itu terutama masa kerja apalagi masa kerja sekarang kan diperhitungkan konekannya enak sekali terutama untuk kawan-kawan yang bekerja di instalasi pemerintah seperti keguruan pendidikan kesehatan gitu ya itu nanti dihitung masa kerjanya dan biasanya itu berpengaruh kepada cuan berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelemahan abstrasi ini bagaimana kalau yang berungkapnya jangan khawatir kawan-kawan ya akan dimintakan kelengkapan abstrasi yang belum terpilih sebut kepada yang bersakutan dengan lebih disertai batas waktu itu kan jadi tiga khawatir ketika kawan-kawan berkasnya belum lengkap mana berkas belum lengkap BBL berarti keterangannya nanti maka nanti akan diberikan kesempatan teman disertai batas waktu yang ditentukan gitu kawan-kawan ya berkesan yang tidak memenuhi persyaratan nah tidak mati berkas tidak memenuhi bete persyaratan abstrasi dikembalikan kepada yang bersakutan dan tidak berhasilkan kawan-kawan ini kalau belum lengkap ini berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan jadi biasanya sih pada jasa sekarang kalau jasa palsu usahakan ya itu berat sekali itu diprosesnya punya kawan-kawan itu kepalsuan gitu ya jangan sampai pokoknya maki doakan sebuah kawan-kawan yang sedang menyatakan lulus abisasi sekarang eh pasulok si PSKB ini dinyatakan lulus administrasi nanan tipe beberapa pemberkasan kita amin jangan dibudahkan segala sesuatunya ya termasuk jaringannya gitu kawan-kawan ya pokoknya usahakan nanti kawan-kawan intinya dalam pemberkasan untuk ijasa kalau sekarang enak ya tidak ada beberapa instasi yang tidak mengharuskan legalisir dari SDS sampai SMA kan S1 misalkan ya tidak harus dari siranya potokopinya saja ini biasanya di instant di instasi yang kita lamar kalau di BKN cukup ijasa S1 saja yang asli ya ini setelah S1 yang saat kita lamar kemudian surat keterangan jasmani tadi sudah dibahas surat lamaran juga sudah dibahas kemudian apalagi ya untuk surat ketengah mengalami pengalaman kerja nih pengalaman kerja biasanya diintasi maki bahas untuk yang instasi pemerintah ya kalau untuk sensasi pemerintah instasi pemerintah itu biasanya harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kalau guru bisaki harus dari dinas pendidikan yang di instasi pemerintah daerah kalau S2 SD SMP berarti SD SMP karena sekarang S2 SD SMP itu sudah dipisah ya milik daerah maka tanda tangannya harus dari dinas Kadisdik ya kepala dinas pendidikan setempat di legalisirnya maksudnya SK legalisirnya legalisir kalau misalkan dia mengajar di SMA karena SMA sekarang milik provinsi ini maka ini belegalisir oleh KCD ini sekarang yang disebut kepala cabang dinas pendidikan KCD nya perwilayahnya masing-masing itu bisa sudah sah segitu ya biasanya untuk digunakan PPG juga legalisirnya menggunakan legalisir ke CD gitu kemudian bisa boleh lebih bagus ke dinas provinsi boleh dinas provinsi kalau kemudian yang dekat rumahnya kalau jauh ya Insya Allah cukup dengan ini gitu kemudian ya setelah kerja baru dan teriakuin nanti masa kerjanya nah dalam pembuatan suat leman yang terjadi utamakan memuat masa jabatan misalkan maki ya telah mengabdi terhitung banget tangga terhitung mulai tangga misalnya mengabdinya tanggal 1 misalkan bulan 1 misalkan tahun 2010 sekan nah sampai dengan tangan berapa tanggal 1 tanggal 1 2020 nah pakai masa kerja biar enak menghitungkan dan memudahkan admin untuk menghitungnya ya dengan masa kerja misalkan masa kerja acara gitu masaknya gimana caranya nanti kawan-kawan ini 0101 2020 ini kita kurangi dengan 0101 2010 jadi ini 10 tahun ini habis no no jadi 10 tahun 10 tahun masa kerja 10 tahun 0 bulan dan 0 hari nah tulis disini gitu keterangannya ya di setelah kerja biar memudahkan bagaimana kalau ininya misalkan bukan tanggal 30 misalkan gini 28 misalkan ini 11 misalkannya 11 ini ini 2020 2020 ini misalkan sepem 12 ini 2010 ya sudah bener-bener 2010 usahkan ya Nah cara menghitungnya benar dari sini dulu kan 28-20 bisa-bisa berarti sisa 8 11-12 bisa nggak nggak bisa kurang satu kan ini bulan kan ini hari ini bulan ini tahun nah kalau bulan caranya gini kalau kurang bulan maka pinjam ke sini satu tahun satu disini satu tahun berapa bulan dia betul 12 bulan 12 bulan tambah 11 bulan iya betul 33 23 ya berarti 23-23 dikurangi 12 11 11 bulan nah 11 nah karena ini sudah dipinjam 1 berarti 2019 ya 2019 kurangnya 29 berarti tadi masa kerjanya berarti berarti sembilan tahun 11 bulan 8 hari nah kita cara menghitungnya kan kan ya nanti itu kan dukwi ini semua berlaku untuk dinas instasi pemerintah baik itu pendidikan kesehatan dan sebagainya ya maupun apa pertanian di informasi milik pemerintah ya gitu ya ini mengacu ini berpengaruh itu kepada biasanya pada penggajian sih karena masa kerja kita tidak dihitung dari 0-0 tapi ya itu 0-0 tapi dari sekian tahunnya itu jadi mas pengabdian kita dihitung itulah sebabnya kita mengapa harus menghabis tulis hati itu karena ternyata pemerintah juga sudah memikirkan hal itu dihitung ya pengabdian kita selama ini kepada negeri itu itu untuk masa pengalaman dengan apa surat pengalaman pengalaman kerja nah ini dita di buk di legalisir juga oleh pejabat yang berpenang kalau guru SD SMP berarti Kadis di kalau SMA boleh KCD lebih bagus dinas perpresiden KCD juga sudah cukup kalau dinas kalau kesehatan berarti dinas kesehatan kawan-kawannya ditemui didatangi kesana biar perairan perairan dinas apalagi bisa kan silakan kunjungi kawan-kawannya Dinas perikanan Dinas KD perikanan berarti itu karena melihat pemerintah juga berikutnya apalagi nih yang yang jadi surat pernyataan nah surat pernyataan juga sama kawan-kawannya super 5 poin itu ada yang diberikan oleh SCN BKN pusat ada yang BKD nah insasi masing-masing maksudnya gitu ya makanya jadi kesehatan payah tadi seperti yang sering malah dikatakan nah ini jangan lupa di dibuuhi dengan materi yang dipakai materi 6000 barusan itu kawan kemudian apalagi ya sehat mudah tadi ijazah ya harus asli dari transkip nilai juga sama kemudian apalagi syaratnya itu ya udah ya foto harus warna merah kita kawan-kawan jangan warna biru jangan berani kawan-kawan menggantinya di warna biru jangan sekali-kali itu ya itulah kawan-kawan diantaranya yang menjadikan keabsahan dari segala berkas dokumen yang kita kirimkan dan semua itu nanti akan diproses untuk dalam kaitannya penata panit untuk kawan-kawan yang belum memenuhi nanti biasanya mudah-mudahan akan diberikan sesuai berkabekan tadi itu akan akan dibersihkan terlalu waktu untuk mengungkapinya namun yang tidak memenuhi seperti tadi jasa palsu kemudian yang itu pangparah itu ada jasa palsu gitu kompon itu tidak bisa dilahir apa digunakan untuk menata panit gitu apalagi SKCK tadi sudah kemudian ya oke ini terkait dengan keabsahan pemeriksaan pemberkasan yang kita kirimkan nanti secara online maupun offline karena pemberkasan fisika harus ada beberapa beberapa saya mengharuskan ya itu jangan lupa pengisian DRH nya juga kamu kan ya DRH dicek dulu dalam pengisiannya harus hati-hati siapkan dokumennya diisi sesuai semua dengan ada dokumennya harus sama jangan sampai ini jangan sampai diakhiri dulu ya karena ini setelah bisa dicetak setelah cetak di materi baru wapun lagi sama kita dan lain sudah bisa masih bisa di edit yang khawatir gitu ya kawan-kawan bahkan itu saja dulu jangan lupa intinya pada saat membuka website juga ucapkan bismillah biar Allah sempat memudahkan segala urusan kita akhir-akhir tetap semangat dan jangan lupa untuk menjadi ASN PNS yang amah karena jabatan ini adalah titipan dari sementara kepada kita telah selama keusahaan selamat kepada kawan-kawan yang sudah lolos kemudian untuk kawan-kawan yang belum bersama-kawan didi simpanis tahun ini jangan berkesa hati karena Insya Allah Japanese akan kembali digelar secepatnya mudah-mudahan saja kita berdoa persiapkan diri kita dari sekarang pokoknya banyak latihan banyak membaca Insya Allah nanti imponnya makanya update lagi gitu secepatnya Oke tempat-tempat ini sih nolak kepada saling kembali berkaitu